Makhluk mitos yang legendaris ini telah menguasai imajinasi manusia selama berabad-abad? Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana asal legenda naga? Mungkinkah ada dasar ilmiah di balik monster mitos ini? Jejak awal naga dalam sejarah manusia dapat ditemukan dalam lukisan gua prasejarah di Eropa, Asia, dan Afrika. Gambar-gambar ini menunjukkan makhluk seperti ular dengan kaki dan sayap, memberikan gambaran awal tentang bagaimana manusia membayangkan naga. Dunia naga dihiasi dengan berbagai jenis dan spesies, masing-masing dengan karakteristik dan simbolismenya yang unik. Berikut beberapa contohnya. Naga Eropa. Naga Eropa klasik biasanya memiliki sayap besar, empat kaki, dan ekor panjang. Dalam mitologi Eropa awal, naga sering digambarkan sebagai makhluk primordial yang kuat dan berbahaya. Mereka dikaitkan dengan elemen api, air, dan bumi, dan sering digambarkan sebagai penjaga harta karun atau penguasa alam bawah. Salah satu contoh terkenal adalah naga Tiamat dari mitologi Babylonia yang merupakan dewi kekacauan. Naga juga memainkan peran penting dalam cerita rakyat dan legenda Eropa. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk berbahaya yang harus ditaklukkan oleh para pahlawan. Contoh terkenal termasuk Beowulf, pahlawan Anglo-Saxon yang membunuh naga Grendel. Dan St. George, ksatria Inggris yang mengalahkan naga yang meneror sebuah kota. Contoh naga terkenal dalam mitologi Eropa. Pafnir, naga dari mitologi Norse yang dibunuh oleh Sigurd. Smaugsch, naga dari novel The Hobbit karya J.R.R. Tolkien. Vermithrax pejoratif, naga dari film Dragonheart. Safira, naga biru dari seri novel Eragon karya Christopher Paulini. Selanjutnya, naga Tiongkok. Naga Tiongkok lebih ramping dan berliku-liku daripada naga Eropa. Mereka tidak memiliki sayap, tetapi memiliki empat kaki dan ekor panjang. Ada banyak jenis naga Cina yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan kekuatannya sendiri. Beberapa jenis naga Cina yang paling terkenal termasuk Naga Kekaisaran, naga kuning ini adalah simbol kaisar dan kekaisaran. Naga Azur, naga biru ini adalah salah satu dari empat simbol suci yang mewakili timur dan musim semi. Naga Merah, naga merah ini adalah salah satu dari empat simbol suci yang mewakili selatan dan musim panas. Naga Putih, naga putih ini dikaitkan dengan kematian dan dunia lain. Naga Hitam, naga hitam ini dikaitkan dengan air dan badai. Ada banyak legenda naga Cina yang terkenal. Beberapa di antaranya termasuk Naga Nuwa, naga ini dikatakan telah membantu menciptakan dunia setelah banjir besar. Naga Fuxi, naga ini dikatakan telah mengajari manusia seni dan sains. Naga Shenong, naga ini dikatakan telah mengajari manusia tentang pertanian. Naga Huangdi, naga ini dikatakan telah membantu Kaisar Kuning mengalahkan musuh-musuhnya. Naga Longwang, naga ini adalah Raja Laus dan Dewa Hujan. Selanjutnya ada naga Jepang yang mirip dengan naga Tiongkok tetapi memiliki tiga jari di setiap kaki. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang terkait dengan air dan sering muncul dalam cerita rakyat dan legenda tentang hujan dan tanah. Contoh terkenal naga Jepang termasuk Ryujin, Dewa Laut, dan Yamata Noorochi, naga berkepala delapan. Wyvern, wyvern adalah naga bersayap dengan hanya dua kaki dan ekor yang panjang. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang ganas dan berbahaya, sering dikaitkan dengan pertempuran dan kehancuran. Contoh terkenal wyvern termasuk Glaurung dari mitologi Norse. Hydra, Hydra adalah naga multi kepala yang terkenal dari mitologi Yunani. Setiap kali satu kepala dipenggal, dua kepala baru akan tumbuh, membuatnya menjadi musuh yang tangguh. Contoh terkenal Hydra termasuk Lernaian Hydra yang dikalahkan oleh Hercules dan Yamata Noorochi yang dikalahkan oleh Susanoo. Meskipun naga adalah makhluk mites, para ilmuwan telah mencoba untuk menjelaskan asal-usulnya dari perspektif ilmiah. Beberapa teori ilmiah tentang asal-usul naga meliputi. Teori Dinosaurus, salah satu teori paling populer adalah bahwa naga terinspirasi oleh Dinosaurus. Dinosaurus seperti Tyrannosaurus Rex dan Teranodon memiliki ukuran yang besar dan penampilan yang menakutkan yang mungkin telah menginspirasi cerita rakyat tentang naga. Teori psikologi, teori lain menunjukkan bahwa naga mungkin merupakan representasi simbolis dari ketakutan dan kecemasan manusia. Penampilan mereka yang besar dan kuat dapat mewakili kekuatan alam yang tidak terkendali atau bahkan sisi gelap diri kita sendiri. Teori antropologi, beberapa ahli antropologi berpendapat bahwa naga mungkin merupakan metafora untuk berbagai fenomena alam seperti gempa bumi, gunung berapi, atau badai. Penampilan mereka yang megah dan kekuatan destruktifnya dapat mencerminkan kekuatan alam yang tak terduga. Di antara legenda dan realitas, di antara misteri dan kebenaran, naga tetap menjadi salah satu makhluk paling memukau dalam warisan dunia kita. Terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda suka.